Kematian putri bos Bang Swasta di Sidoarjo, Jawa Timur pada April lalu masih menjadi misteri. Orang tua korban meminta polisi segera mengungkap hasil otopsi yang dilakukan pada April silam. Misteri kematian seorang remaja di Sidoarjo, Jawa Timur masih menjadi misteri. Orang tua korban menuntut polisi untuk segera mengungkap kematian putrinya ini. Keluarga remaja 14 tahun meminta polisi segera membuka hasil otopsi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polresta Sidoarjo pada April 2021 lalu. Kuasa hukum korban menilai belum keluarnya hasil otopsi, kliennya merasa menjadi pihak yang dirugikan. Lantaran, opini publik yang berkembang masih menyudutkan kliennya. Otopsi tetapi ini sudah berjalan 6 bulan, lamanya. Ini sudah bulan Oktober, bahkan nanti di tanggal bulan November tanggal 2 sudah hampir 7 bulan berjalan. Dan kami tidak mendapatkan informasi apapun bagaimana hasil otopsi tersebut, prosesnya, apa yang sedang dilakukan oleh tim penyidik. Kami tidak mendapatkan informasi apapun oleh dan karenanya kami pun sudah berkirim surat. Terakhir pun kami kirim surat pada tanggal 14 Oktober 2021 untuk menanyakan bagaimana hasilnya. Sebelumnya, kasus kematian remaja bernama Agita Cahyani ini sempat viral pada April silam. Ibu korban menilai ada kejenggalan dalam kematian korban dan melaporkannya ke polisi. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk membongkar makam korban untuk kepentingan otopsi. Dari Sido Orta Jawa Timur, Yoyo Agusta, Ayan News, melaporkan.